Intro Sekretariat Jenderal dan Badan Kahlian DPR RI berkomitmen mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih serta melayani pada tahun 2025. Ditemui usai melakukan submit penilaian mandiri pembangunan zona integritas atau PMPZI tahun 2019 menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Inspektur Utama Sejen dan BKDPR RI Setianta Nugraham menyampaikan Biro Persidangan II dan Biro Kerjasama Antar Parlemen menjadi percontohan pengimplementasian reformasi birokrasi di Sekretariat dan Badan Kalian DPR RI karena kedua biro tersebut memiliki aktivitas dalam layanan persidangan serta dengan jumlah SDM dan anggaran yang relatif besar. Kenapa kok Biro Persidangan dan BKSAP? Karena ini terkait dengan prasarat dari zona integritas itu adalah mensyaratkan pertama adalah korbisnisnya, layanan korbisnisnya itu sesuai dengan yang dijalankan. Dalam hal ini kita adalah supporting system dari DPR. Setianta menegaskan, Inspektorat Utama akan terus melakukan pendampingan kedua Biro Persidangan II dan Biro Kerjasama Antar Parlemen dalam membangun unit sebagai zona integritas. Dengan meningkatkan kinerja pengelolaan SDM dan anggaran serta dengan pelayanan baik yang bersifat administratif maupun persidangan. Seluruh ya, seluruh Biro, Pusat, dan Inspektor itu harus sudah berada pada zona integritas menuju BBK dan WBBM itu pada 2025. Nah, oleh karena itu nanti akan kita tambah. Helmy dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan.